Tanah longsor disertai air bah secara tiba-tiba menerjang desa Guzang di provinsi Hunan, Cina. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur desa tersebut minggu pagi. Derasnya air membuat puluhan rumah rusak, bahkan hancur. Lalu lintas pun terpaksa ditutup karena jalanan tergenang banjir bandang. Beberapa kendaraan juga terjebak di tengah banjir. Pemerintah setempat langsung menetapkan rencana darurat, termasuk mengirimkan eskavator untuk memperbaiki jalan yang rusak. Hingga minggu malam belum diketahui adanya korban jiwa dari peristiwa ini.